Wali itu pokoknya syaratnya dua dari apa Karamah itu artinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Al-Iman 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 dan taqwa atau iman dan istiqamah di dalam di dalam ketaatan ini adalah dua syarat mutlak bagi siapapun yang ingin menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala nah istiqamah di dalam ketaatan ini tidak bisa dilakukan taqwa juga tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu dan amal kecuali dengan belajar ilmu agama paling tidak mengetahui seorang wali itu paling tidak mengetahui apa yang wajib ia yakini apa yang tidak boleh ia yakini dia belajar ilmu akidah yang dasar sehingga dengan ilmu akidah itu dia bisa beriman dengan benar dia tahu apa yang wajib dia yakini dia tahu apa yang tidak boleh dia yakini dengan ilmu akidah dia mengetahui keimanan kepada Allah iman kepada malaikat dan seterusnya iman kepada Rasul iman kepada para Rasul alaihimussalatu wassalam iman kepada takdir dan seterusnya kemudian paling tidak dia juga mengetahui ilmu terkait dengan apa yang wajib dia lakukan apa yang haram dia lakukan apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan dia mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar dia mengetahui bagaimana tata cara zakat yang benar jika dia wajib mengeluarkannya dia mengetahui bagaimana berpuasa dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat dia mengetahui bagaimana tuntunan syariat terkait dengan muamalat jika dia melakukannya dia mengetahui apa yang Allah wajibkan kepada hatinya dia mengetahui bagaimana cara menyucikan dan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati dia tahu dosa mata itu apa sehingga dia bisa menjauhinya dia tahu dosa tangan itu apa sehingga dia bisa menghindarkan diri darinya dia tahu dosa-dosa dari masing-masing anggota badannya dosa perut dosa farji dosa alat kelamin dosa kaki dosa telinga dosa hidung dosa lisan dia tahu semuanya sehingga dia bisa menjauhkan dari itu semuanya dan dia mengetahui bagaimana cara bertawabat paling tidak wali itu alhasil wali itu paling tidak mengetahui dan telah belajar ilmu agama yang fardu fardu'ain kemudian mengamalkannya tidak syarat wali itu bukanlah syarat wali itu pakar tafsir tidak menjadi syarat wali itu harus mendalam ilmunya terkait dengan hadith mendalam ilmunya tentang usul fiqih ya kalau seperti itu itu luar biasa kalau seperti itu luar biasa tapi itu bukan menjadi syarat tetapi perlu ditegaskan bahwa imam abu hanifah itu adalah wali imam malik adalah wali imam syafi'i adalah wali imam ahmad ibn hambal adalah wali jadi para pendiri empat madhab itu semuanya disamping mereka adalah para mujtahid di kalangan umat nabi Muhammad s.a.w. mereka juga adalah para wali yang sudah mencapai derajat yang sangat tinggi di dalam kewalian tetapi memang bukan syarat untuk menjadi wali itu tidak disyaratkan ilmunya sedalam imam syafi'i wali itu pokoknya syaratnya dua tadi apa inna alladhi naqalu rabbunallahu thumma staqamu yaitu orang-orang yang berkata dan meyakini sepenuhnya bahwa Tuhanku adalah Allah artinya dia memiliki iman yang benar berakidah yang benar berakidah ahli sunnati wal wal jama'ah kemudian thumma staqamu kemudian mereka adalah orang-orang yang istiqamah di dalam melakukan ketaatan tahu apa yang wajib lalu dilakukan tahu apa yang haram kemudian ditinggalkan tahu itu maksudnya apa belajar jadi untuk mencapai dan meraih derajat kewalian tidak cukup seseorang hanya berdikir seseorang hanya sholat tahajud setiap malam seseorang hanya pegang tasbih yang jumlahnya tidak hanya 99 tapi jumlahnya 1000 dan tasbihnya besar dia mengira bahwa hanya pegang tasbih diputar lalu menyebut dan berdikir Allah 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 sebagian orang mengira bahwa hanya dengan cara itu lalu dia bisa meraih derajat kewalian tidak cukup harus dengan ilmu harus mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya lalu dia lakukan semua kewajiban itu harus tahu dan harus belajar harus ngaji apa yang Allah haramkan bagi dirinya lalu dia tinggalkan semua perkara haram setelah itu dia istiqamah menjalankan perkara sunnah walaupun hanya satu macam setelah melakukan semua kewajiban dia beriman dengan iman yang benar melakukan semua kewajiban meninggalkan semua yang diharamkan istiqamah di dalam menjalankan kewajiban istiqamah di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan kemudian dia juga istiqamah di dalam melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu satu macam perkara perkara sunnah kemudian karamah itu artinya adalah karamah itu artinya perkara yang luar biasa yang diluar kebiasaan yang menyelisihi adat kebiasaan yang muncul pada diri seorang mu'min yang istiqamah yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada kepada Allah bisa melipat jarak satu detik sudah sampai di depan kaabah karamah kalau itu diberikan oleh Allah kepada orang yang mu'min bukan nabi kalau nabi berarti apa mu'jizat ini bukan nabi tapi wali orang yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah bisa berjalan di atas air bisa tahu oh anak yang dikandung oleh istri saya ini nantinya akan lahir perempuan kasyaf misalkan tahu apa yang dilakukan oleh tamu yang datang kamu tadi kan dari sana kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah maka orang tersebut adalah wali yang dianugerahi karamah oleh Allah subhanahu wata'ala bisa terbang di udara bisa terbang di udara bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat ada wali itu bisa sebagian wali itu diberikan karamah oleh Allah mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat dengan tartil jadi waktu itu diberkahkan oleh Allah subhanahu wata'ala sehingga dalam waktu yang singkat dia bisa melakukan kebaikan yang luar biasa bisa membaca 30 juz Al-Quran 114 surat khatam seluruh surat di dalam Al-Quran itu hanya dalam satu rokaat kan sepertinya gak mungkin kan ya sama sama dalam pandangan kita sama seakan-akan tidak mungkin orang bisa berjalan di atas air orang bisa terbang di udara orang bisa sampai tinggalnya di Indonesia tetapi dalam waktu yang sama dia terlihat di seputar Kaabah melakukan tawaf bersama para jamaah haji atau bersama para jamaah umrah yang ada di sana padahal orangnya ada di sini terlihat di dua tempat ya ini adalah Karamah yang Allah nugerahkan kepada seorang mu'min yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap Karamah bagi wali itu adalah mu'jizat bagi nabi yang dia ikuti jadi setiap Karamah yang Allah nugerahkan kepada para wali di kalangan umat nabi Muhammad itu sekaligus juga adalah mu'jizat bagi nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Karamah yang Allah nugerahkan kepada wali di kalangan umat nabi sulaiman misalkan maka itu juga adalah sekaligus mu'jizat bagi nabi sulaiman Karamah yang Allah nugerahkan kepada wali di kalangan umat nabi musa maka itu juga sekaligus adalah mu'jizat bagi nabi nabi musa alaihi sallallahu alaihi syarat wali seperti yang kami sampaikan tadi berdasarkan dua ayat tadi yang pertama adalah mu'min yang kedua adalah istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dalil bahwa karamah itu ada dalil bahwa karamah itu ada wajib kita yakini terkait dengan adanya karamah itu dalilnya sangat jelas di dalam Al-Quran di dalam surat An-Naml nabi sulaiman suatu ketika membuat sayembara kepada orang-orang yang ada di hadapan beliau di hadapan beliau ketika itu ada jin ada ifrit ada wali dari kalangan manusia ada ifrit dari kalangan jin nabi sulaiman kemudian menyerukan sebuah sayembara mengumumkan sebuah sayembara siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana bilqis dari daerah sabak di yaman ke hadapanku istana nabi sulaiman itu di syam istana nabi sulaiman itu di di mana di syam sedangkan istana ratu bilqis itu berada di daerah sabak di mana di yaman jauh siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana ratu bilqis dari yaman ke hadapanku ifrit dari kalangan jin mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ifrit menjawab tantangan nabi sulaiman dengan mengatakan saya bisa mendatangkan istana ratu bilqis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu wahai sulaiman ini ifrit ifrit luar biasa kuat ifrit dan sungguh aku kuat untuk melakukan itu dan aku bisa dipercaya lalu ada salah seorang wali dari kalangan manusia yang bernama Al-Sif Ibnu Barkhiyah siapa namanya Al-Sif pakai swat Ibnu Barkhiyah Asif Ibnu Barkhiyah mengatakan wahai nabi sulaiman aku bisa lebih cepat memindahkan istana ratu bilqis daripada apa yang dijanjikan oleh ifrit dari kalangan jin hal itu diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Asif Ibnu Barkhiyah ini mengatakan kepada nabi sulaiman saya wahai nabi sulaiman bisa memindahkan istana ratu bilqis dari sabak diaman menuju ke hadapan engkau sebelum engkau mengedipkan kedua mata panjenengan gak wena kedua mata amu kedua mata engkau kedua mata tuan kedua mata panjenengan sebelum engkau mengedipkan jadi engkau melihat sesuatu sebelum engkau berkedip maka istana ratu bilqis itu sudah ada di hadapan panjenengan di hadapan tuan dan betul wali ini dari kalangan manusia diberi anugerah karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau berhasil memindahkan istana ratu bilqis yang berada di sabak yaman ke hadapan nabi sulaiman yang ketika itu berada di ruangan istananya yang berada di barusha berada di daratan daratan syam ini menjadi tadil bahwa karomah itu memang betul-betul ada dan wajib kita yakini sebagaimana hal itu dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah kemudian di dalam hadith riwayat at-tirmidhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqu firasat al-mu'min fa'innahu yan'zuru binurillah waspadailah firasat seorang mu'min yang sempurna imannya waspadailah firasat seorang wali seorang mu'min yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kenapa fa'innahu yan'zuru binurillah karena dia melihat sesuatu itu dengan ilham yang Allah anugerahkan kepadanya ini menjadi dalil bahwa karamah itu betul-betul ada dan nyata terbukti dari masa ke masa dan diceritakan oleh para ulama di berbagai kitab yang menceritakan kepada kita mengenai karamah-karamah yang Allah anugerahkan kepada para wali Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan jangan lupa bahwa Abu Bakr adalah wali Umar adalah wali Uthman adalah wali Ali adalah wali dan Allah menganugerahkan berbagai karamah kepada mereka bahkan Sayyiduna Abu Bakrini Siddiq radiyallahu anhu beliau adalah wali yang paling tinggi derajatnya tidak ada wali yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Sayyiduna Abu Bakrini Siddiq radiyallahu anhu salah satu karamah yang Allah menugerahkan kepada beliau ketika sakit menjelang wafatnya Abu Bakr memanggil Sayyida Aisyah Wahai Sayyida Aisyah Wahai Aisyah Wahai Putriku Aisyah orang yang paling aku harapkan untuk menjadi kaya adalah engkau tetapi di sisi yang lain orang yang paling aku takutkan menjadi miskin juga adalah engkau ada 20 wasak dari hasil perkebunan akan aku berikan kepada engkau tetapi 20 wasak dari hasil kebunku ini juga adalah hak dari ahli warisku untuk dua saudaramu dan dua saudarimu untuk dua saudaramu dan untuk dua saudarimu maka bagilah 20 wasak ini berdasarkan kitabullah kepada ahli warisku Sayyida Aisyah kemudian terheran beliau heran Wahai Ayahanda dua saudaraku iya tapi setahu saya saya hanya punya satu saudara perempuan tapi engkau tadi mengatakan dua saudara perempuan iya yang pertama adalah asma yang pertama adalah asma dan yang kedua adalah perempuan yang akan dilahirkan oleh ibumu ini beliau punya istri selain dari selain dari ibunya Sayyida Aisyah beliau punya istri lain yang bernama Habibah nah saudara perempuanmu yang aku katakan tadi selain asma itu adalah salon bayi yang dikandung oleh Habibah istriku ini dan benar setelah beliau meninggal istri beliau yang bernama Habibah melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Ummu Kulthum yang kemudian diberi nama siapa Ummu Kulthum ini kata para ulama adalah salah satu karamah yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu Anhu tahu sebelum terjadi ya kasyaf istilahnya apa kasyaf ilham ilham sebagaimana yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah yang tadi sudah kami baca ittaqu firasatul mu'min fa innahu yang dhuru binurillah salah satu karamah yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab Radiyallahu Anhu ketika beliau berkhutbah di atas mimbar di tengah-tengah khutbah tiba-tiba beliau mengatakan ya sariyatul jabalel jabal wahai sariyat di tengah-tengah khutbah tiba-tiba beliau memanggil salah satu panglima perang beliau yang saat itu sedang melakukan peperangan di Nahawan di daerah Persia jauh dari Madinah sementara Sayyidina Umar Ibnul Khattab sedang berkhutbah di Masjid Nabawi yang berada di kota di kota Madinah di tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar kemudian mengatakan apa tiba-tiba memanggil nama Sariyah Sariyah bin Zunaim Sariyah bin Zunaim yang saat itu bukan sedang berada di tidak sedang berada di Madinah tetapi berada di daerah Nahawan di daerah Persia jauh dari Madinah Ya Sariyah Wahai Sariyah pergilah ajaklah seluruh bala tentaramu untuk berlindung di gunung untuk berlindung di gunung dan akhirnya Sariyah ketika itu orang-orang yang mendengar khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar terheran-heran kenapa beliau tiba-tiba memanggil nama Sariyah bin Zunaim setelah selesai sholat jumat beliau ditanya oleh beberapa orang jamaah sholat jumat yang berada di Masjid Nabawi beliau kemudian mengatakan saya tidak tahu tiba-tiba saja Allah memberikan ilham kepada aku untuk mengatakan itu untuk mengatakan itu tidak lama setelah itu Sariyah beserta bala tentaranya yang sudah mendapatkan kemenangan di daerah Persia pulang ke Madinah lalu bercerita bahwa ketika bala tentara musuh semakin banyak dan sepertinya mereka akan memperoleh kemenangan tiba-tiba aku mendengar suara Umar wahai Sariyah pergilah ke gunung berlindunglah naiklah ke lereng gunung ya kemudian menetaplah kamu dan seluruh bala tentaramu di sana agar engkau dan bala tentaramu selamat dari serangan musuh tiba-tiba aku mendengar itu Sariyah kemudian bercerita kepada umat Islam yang berada di kota Madinah nah ini adalah karomah yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Sayyidina Omar Sayyidina Omar ini karomahnya banyak ya contoh lain dari karomah yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Omar suatu ketika sungai Nil di Mesir itu kering nah ada kebiasaan pada masa Jahiliya ketika sungai di Nil itu kering maka dicari seorang gadis yang masih perawan gadis itu perawan ya sama ya seorang gadis anak gadis yang masih perawan kemudian dihias ya perempuan yang masih perawan itu dihias dikenakan kepadanya pakaian yang ada hiasan-hiasannya kemudian di tenggelamkan di kemudian dikorbankan dilemparkan ke sungai Nil setelah itu kemudian air di sungai Nil menjadi mengalir kembali nah pada saat itu ada Amr bin Amr Ibnul As Amr Ibnul As Amr Ibnul As yang menjadi gubernur Mesir disarankan oleh orang-orang ketika itu kami punya kebiasaan seperti ini wahai Amr bin As maka sebaiknya anda coba untuk melakukannya Amr bin As tidak mau tidak mau itu adat Jahiliya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliya dan tidak boleh kita lakukan sekarang mengorbankan anak gadis demi untuk sungai Nil itu mengalir lagi airnya saya tidak mau melakukannya saya berkirim surat saja kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab dia berkirim surat Amr bin As pimpinan daerah Mesir ketika itu berkirim surat kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab menceritakan apa yang terjadi di Mesir bahwa sungai Nil yang ada di Mesir airnya kering Sayyidina Umar kemudian membalas surat itu bukan ditujukan kepada Amr bin As suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim min amiril mu'minin Umar Ibnul Khattab ila nahrin Nil fi Misir Bismillahirrahmanirrahim dari Khalifah Umar Ibnul Khattab kepada sungai Nil suratnya itu ditulis seperti itu oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab Jika engkau wahai Nil ingkuntah tajri bin afsika jika engkau mengalir dengan sendirimu tanpa izin Allah maka janganlah engkau mengalir tetapi jika engkau mengalir dengan kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka mengalirlah dengan izin dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dikirim surat itu dibaca oleh Amr bin As dibaca oleh orang-orang yang ada di Mesir dibaca oleh para pejabat di sana pejabat pemerintah yang ada di Mesir karena mereka tahu isinya seperti itu lalu mereka lemparkan surat itu ya mereka tenggelamkan surat dari Sayyidina Umar itu di sungai Nil setelah itu air di sungai Nil sampai sekarang tidak pernah kering sejak saat itu sampai sekarang air sungai Nil mengalir dengan deras dan tidak pernah kering ini adalah karamah yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab Radiyallahu Anhu kita lanjutkan karamah Sayyidina Uthman Allah juga memberikan karamah kepada Sayyidina Uthman Ibnu Affan pada masa beliau menjadi khalifah suatu ketika ada seorang laki-laki yang terpesona dengan seorang perempuan yang cantik jelita berpapasan karena begitu takjub dengan kecantikan perempuan itu dia tidak tahu bahwa dihadapannya ada tembok sampai nabrak tembok wajahnya berdarah wajahnya apa berdarah melihat perempuan cantik kemudian dia tidak tahu sedang berpapasan dengan perempuan cantik mungkin seperti ini dilihat wajahnya melekat ke perempuan itu walaupun dia sudah lewat tetap dilihat seperti ini sangking cantiknya dia tidak tahu bahwa dihadapannya ada tembok berdarah wajahnya nabrak tembok kemudian berdarah lalu dia datang kepada Sayyidina Uthman dia belum menceritakan apa-apa Sayyidina Uthman sudah mengatakan dia belum cerita mengenai kejadian itu Sayyidina Uthman sudah mengatakan ada orang yang berpapasan dengan perempuan cantik dia tidak tahu dihadapannya ada tembok yang besar dia menabrak tembok itu dan wajahnya berdarah kalau dia bersabar maka itu adalah kefaroh pelebur dosa yang telah dia lakukan tiba-tiba Sayyidina Uthman mengatakan seperti itu sebelum tamunya tadi yang mengalami kejadian itu menceritakan apa yang dialaminya kepada Sayyidina Sayyidina Uthman inilah yang disebut dengan apa kasyaf ini disebut dengan apa kasyaf ilham ya mengetahui sesuatu yang tidak ada orang yang cerita kepada beliau tiba-tiba hati beliau mendorong lisan beliau untuk mengatakan seperti itu Karoma Sayyidina Ali terakhir Karoma Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Anhu Karoma Wajah Sayyidina Ali juga diberi karoma oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perang Khaybar pada perang Khaybar Sayyidina Ali terlepas darinya Perisai lalu beliau mengambil pintu benteng Khaybar yang terbuat dari besi yang sangat berat diambil begitu saja diambil kemudian dipegang dengan tangan kirinya tangan kanan beliau memegang pedang beliau berperang dengan gagah berani membunuh banyak sekali tentara musuh beliau menyabetkan pedangnya kemudian melindungi diri beliau dengan perisai yang beliau ambil dari pintu benteng Khaybar yang sangat berat setelah perang beliau geletakkan pintu itu 8 orang datang untuk mengangkat pintu itu sama sekali tidak bergerak 8 orang coba bayangkan 8 orang mencoba mengangkat pintu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri oleh Sayyidina Ali 8 orang itu tidak sanggup untuk jangankan mengangkatnya menggesernya dari tempatnya mereka tidak mampu ini juga adalah karamah yang Allah anugerahkan kepada walinya yang bernama Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhu wa karamah wajahahu di dalam kitab al-ta'arruf limadhabi ahli tasawuf al-imam Abu Bakr al-kalabazi ini ulama kurang lebih abad 4 abad 4 hijriya beliau mengatakan ajma'u para ulama sepakat ala isbati karamat al-awliya para ulama sepakat menyatakan bahwa karamah para wali itu benar adanya meskipun sebenarnya karamah ini adalah masuk dalam pembahasan tentang mu'jizat karena karamah wali itu adalah mu'jizat bagi nabi yang diikuti oleh wali itu seperti berjalan di atas air berbicaranya binatang dilipat dilipatnya tempat dilipatnya tempat dari sini ke mekah hanya dibutuhkan waktu satu detik misalkan munculnya sesuatu pada selain tempat dan waktunya muncul buah-buahan pada waktu yang biasanya tidak panen buah-buahan itu misalkan hadith-hadith telah datang menjelaskan masalah itu riwayat-riwayat terkait dengan itu adalah riwayat-riwayat yang sahihah kemudian karamah para wali ini juga berdasarkan beberapa ayat Al-Qur Al-Quran demikian kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya kita akhiri dengan subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka watumbu ilaik la ilaha illallah allahumman salli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ghafir li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihmussalam wa rahmatullahi walidya 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 Terima kasih.